Kebutuhan akan gas 3 kg di kota Kuala Tunggal cukup tinggi dan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Terkait hal tersebut, pihak di Skoprindak meminta para ASN di Tanjung Jepung Barat untuk tidak lagi menggunakan gas 3 kg, sebab peruntukan gas 3 kg telah diatur khusus bagi warga miskin atau warga tidak mampu. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas 3 kg di Kuala Tunggal membuat Dinas Skoprindak Tanjung Jepung Barat mengimbau kepada para ASN agar tidak lagi menggunakan gas 3 kg. Di Skoprindak menegaskan akan menindak tegas jika ASN ditemukan menggunakan gas 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari, sebab peruntukan yang berhak memiliki gas 3 kg yakni warga miskin atau warga tidak mampu. Dalam kesempatan ini, Kepala Disko Perindak Tanjung Jepung Barat Syafriwan mengatakan, saat ini masih sulit bagi pihak Disko Perindak untuk melakukan pembuktian jika adanya ASN yang menggunakan gas 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari, sebab tupoksi dari Disko Perindak sendiri yakni mengawasi distribusi gas di setiap panggala. Khusus untuk gas LBG 3 kg, kita sebenarnya sudah lama menerapkan pembatasan, pembatasan-pembatasan pembakaian terutama bagi yang tidak berhak. Dalam hal ini misalnya PNS, itu jangan menggunakan LBG 3 kg. Kemudian rumah makan, restoran, dan terutama kepada kawan-kawan atau masyarakat kita yang ekonominya menengah ke atas, itu harapan kita tidak lagi menggunakan LBG 3 kg. Lebih lanjut Syafriwan menambahkan, selain larangan penggunaan gas 3 kg untuk para ASN, ini juga berlaku bagi pemilik rumah makan. Meski demikian, ia memastikan kebutuhan gas 3 kg mencukupi bagi masyarakat Tanjung Jepung Barat, sebab setiap pangkalan gas telah dijata dalam penyaluran dan distribusi gas 3 kg tersebut. Terima kasih telah menonton!